Oke semuanya selamat malam waktu kota Mekal Muka Romah Di video kali ini akan saya tunjukkan bagaimana situasi selepas sholat taraweh di depan Masjidil Tarok Ini banyak sekali para jemaah yang baru saja keluar dari masjid setelah selesai melaksanakan sholat taraweh Banyak sekali para jemaah yang sholat di pelataran juga Dan termasuk di jalan-jalan yang berdekatan dengan Masjidil Haram Ini dia banyak banget Ini ke belakang ini adalah arah menuju ke Masjidil Haram Orang-orang sekarang pada keluar setelah selesai sholat taraweh Mereka pada istirahat dulu di hotel masing-masing Dan biasanya menjelang dunia hari Tengah malam mereka kembali lagi ke masjid Untuk melakukan sholat malam, sholat haju Dan ada juga yang melakukan sholat-sholat sunnah lainnya Karena seperti yang kita ketahui Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh makhiroh Bulan penuh dengan ampunan Bulan di mana semua amal ibadah dilipatkan dan terlebih Jika dilakukan di Masjidil Haram Sholat sekali di Masjidil Haram itu berbeda dengan sholat di tembak-tembak lainnya Di Masjidil Haram utamanya itu memiliki kelipatan yang sangat banyak sekali Di mana sholat satu kali itu diibarankan seperti sholat 100 ribu kali di tempat lainnya Dan begitu juga di Masjid Haram utamanya yang ada di Madinah Itu dilepatkan menjadi seribu Jadi wajar saja kalau semua jamaat disini berlomba-lomba Untuk bisa sholat di dalam Masjidil Haram Karena pahalanya sangat luar biasa dan rumah bertempatan juga dengan bulan Ramadan Jadi ini adalah kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah selama bulan Ramadan di Tanah Suci Buat sobat-sobat semuanya yang menonton video ini Jangan berkecil hati Teruslah berdoa agar segera dipanggil oleh Allah SWT Bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan haji Dan bisa juga mengajak saudara atau keluarganya yang belum berangkat menuju ke Tanah Suci Dari Tanah Suci Kami doakan juga semoga sahabat semuanya bisa segera menyusul ke Baitullah Untuk bersiarah ke Tanah Suci Memaksanakan ibadah umroh maupun haji Terima kasih yang selalu setia menonton video saya Semoga melancarkan segala aktivitasnya Kemudian diberikan keberkahan dan lancarkan ke segini Seperti inilah suasana malam ketiga di Masjidil Haram Masya Allah banyak banget ya Pada merah, pada keluar Oke sobat-sobatnya terima kasih Salam dari Mekah Al-Mekah Ramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh